Pemerintah Kecamatan Makale Utara menggelar musyawara perencanaan pembangunan atau musrembang untuk membahas pembangunan fisik dan sumber daya manusia tahun anggaran 2025 pada Kamis 18 Januari 2024 siang. Wakil Bupati Tanah Toraja, Dr. Sadrak Tombek menyebut pembangunan fisik dan SDM harus berkesinambungan. Usai menghadiri musrembang di kantor Kecamatan Makale Utara, Dr. Sadrak kepada Tribun Toraja mengatakan dalam setiap musrembang ini senantiasa muncul usulan-usulan lebih banyak ke pembangunan fisik namun sebenarnya yang diperlukan selain pembangunan fisik adalah pembangunan manusia. Ia menambahkan kedua hal tersebut harus jalan secara bersamaan, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Ada pun salah satu fokus pembangunan PMK Tanah Toraja di Kecamatan Makale Utara adalah pembangunan objek wisata Buntu Sarira. Buntu Sarira menawarkan pengalaman berwisata di ketinggian dengan panorama Pegunungan Kas Toraja. Sensasi negeri di atas awan pun bisa dirasakan di sana. Selain itu terdapat ampi teater untuk melakukan berbagai pertunjukan kebudayaan dan seni layaknya di Uluwatu, Bali. Musrembang di Kecamatan Makale Utara dihadiri langsung Ketua Tim Penggerak PKK Tanah Toraja Yaryani Somalinggi, Kepala Disparpora Adel Hed Sosang, Kepala Diskominfo Berti Mangontan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Keersipan Erik Kristal, Kepala Kajari Erianto Lasok Paundanan, Perwakilan Polres Tanah Toraja, dan OPD lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!